Intro Halo sahabat Kemlu, kembali lagi bersama podcast Kementerian Luar Negeri Diplomasi Talk Deep Talk bersama saya Dodi Harenroh Intro Sahabat Kemlu, episode kali ini akan membahas tentang upaya evakuasi WNI dari jalur Gaza Kali ini kita kehadiran dua narasumber otoritatif Satu Direktur Pelindungan WNI, Pak Juda Nugraha, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan yang satu datang jauh-jauh dari Cairo, Pak John Admiral Assalamualaikum Assalamualaikum Kulutama mustad Alhamdulillah Kalau di Cairo itu dulu mia mia, 100 per 100 Pertama saya ke Pak Juda dulu Pak Juda kita tuh ingin mengetahui sebenarnya sedekat apa hubungan tim perlindungan WNI Baik di pusat, di Cairo maupun di Aman ya Dengan WNI-WNI kita yang ada di Gaza sebelum agresi militer terjadi Ya, makasih Pak Dodi Jadi dapat kami share ini Kita coba sharing apa yang terjadi pada saat 7 Oktober Ketika ada pecah konflik pada saat itu Jadi pada saat kita menerima informasi ada pecah konflik Kita segera melakukan koordinasi antar perwakilan Antara di pusat dengan KBRI Aman Karena Aman memiliki akreditasi di Palestina KBRI Cairo, KBRI Damascus dan juga KBRI Peru Kita mengantisipasi kalau ada perluasan Kemudian kita melakukan rencana kontijensi Dan kita tetapkan wilayah Israel dan Palestina pada saat itu sebagai siaga satu Dan oleh karena itu kita segera melakukan fasilitasi evakuasi Kemudian kita lakukan komunikasi dengan seluruh WNI yang ada di sana Termasuk 10 WNI yang ada di Gaza Untuk menyampaikan situasi keamanan yang ada Kemudian rencana kontijensi, rute evakuasi dan apa yang harus mereka lakukan Itu yang kita lakukan sejak awal Nah sejak saat itu kita punya WA Group Kita intens komunikasi untuk memastikan keselamatan mereka di awal Dan juga mempersiapkan langkah-langkah evakuasi Ini memang proses yang panjang dan kompleks Pak Juda juga sering menyampaikan bahwa Ada banyak pihak yang harus dikomunikasikan Untuk memasukkan ke dalam daftar Untuk menunggu kapan rapah dibuka Sebenarnya siapa saja Pak kalau boleh tahu pihak-pihak yang harus dikoordinasikan itu Jadi ini memang berbeda dengan kasus-kasus evakuasi sebelumnya Ketika kita evakuasi di Kabul, kita evakuasi di Ukraina, evakuasi di Sudan Tidak ada hambatan bagi kita untuk membawa keluar keluarga negara kita Tantangan utama adalah masalah keamanan Nah yang ini berbeda Selain masalah keamanan Ijin keluar melalui pintu rafa Jadi ada dua perbatasan di Gaza Perbatasan RS menuju ke Israel Perbatasan rafa menuju ke Mesir Ini yang harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait di situ Tentunya dengan pihak Egypt Dengan pihak Israel Dan juga pihak yang ada di Palestina Itu memang proses yang panjang Dan itu juga dilalui oleh keluarga negara yang lain Ada sekitar 6.000 keluarga negara asing Yang ingin keluar pada saat itu Namun dalam pihak pertama hanya 430 Ini memang menjadi tantangan bagi kita Untuk bisa memastikan keluarga negara kita masuk dalam daftar Nah dalam konteks ini Bebagai macam komunikasi dilakukan Di level teknis maupun di level Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Menteri langsung Langsung dikomunikasi dengan Menlu Mesir Menlu Qatar Dan juga berbagai macam Organisasi yang lain Termasuk Presiden Asia Baik terima kasih Pak Yuda Sekarang saya mau ke Pak John Pak John sebenarnya dari KBRI Cairo itu Di Cairo ke El Aris ke Rafah itu Seberapa jauh Pak? Kalau dari segi jarak itu 297 km Namun jarak tambah waktunya Hampir 7 jam Kita harus melewati banyak checkpoint Sekitar 15 checkpoint 15 Nah untuk mencapai ke Rafah itu tersebut Itu kita harus mengajukan izin dulu dari Kampung Mesir Lalu dari Kampung Mesir nanti koordinasi dengan Autofest Amanan Jadi memang 7 jam itu jarak waktu Namun Karena setiap checkpoint itu bisa sampai 15 Sampai 30 menit Itu membuat banyak makan waktu Yang menunggu di checkpoint itu Ustadz Hussain dan Bang Onim kan sering menceritakan Bahwa mereka beberapa kali mencoba keluar Tapi belum bisa Dan namanya belum ada di daftar Ketika teman-teman menjemput ke Rafah itu Apa ada tempat tinggal di sana? Tidak ada Tidak ada Jadi harus bolak-balik ya Jadi Kampung Mesir itu memberikan permit 24 jam Untuk setiap MSI berada di Rafah Sehingga kita setiap sudah masuk Sebenarnya kita termasuk negara pertama ya Yang keluar nama alisnya Oke Nama itu adalah Bang Onim, sekeluarga Dan Pak Hussain Karena Pak Hussain istri dan anak yang tidak ada Jadi Pak Hussain tidak menunda untuk dievakuasi Hari pertama itu Bang Onim, gagal untuk evakuasi Karena perjalanan mereka tidak aman Sehingga kita harus keluar dari Rafah Ke Kota Al-Alaris Terus kita di mobil pengetah dari Rafah Kita keluar Saya mengambilkan izin kembali ke Kemlu Oke Wasap aja ini tim 4 orang Dengan kendaraan ini Dan TTI ini Akan besok kembali lagi ke Rafah Kembali lagi Nah tengah malam disampaikan oleh WhatsApp Oke permit Setuji Jadi kita setiap pagi gitu Setiap pagi kita datang lagi Ke Rafah memunggu bangun ini Setiap pagi bolak-balik ya Setiap hari Karena kita Dan yang tadi sampaikan oleh Pak Dereh Pak Yudha Itu pintu Rafah itu Bukanya tuh Kita kadang buka Tiba-tiba tutup Pak John tadi juga menyampaikan Nama keluarga Ustadz Hussein ini Sempat tidak ada Itu kenapa secara teknis Pak? Sebenarnya kita gak bisa ngasih jawaban Bahkan ketika saya tanya kan Kepiak otoritas Karena kita kan menyampaikan Semua nama-nama kan Yang keluar justru Seperti itu Sebenarnya nama-nama ini Bukan otoritas satu pihak Tadi Pak Yudha sampaikan Banyak pihak yang terlibat Kita pun gak tahu Teman Informasi yang kami terima itu Sebenarnya Evakuasi ini Diizinkan tuh Untuk keluarga negara asing Dewi keluarga negaraan Dewi keluarga negaraan Dan yang berkeluarga Mungkin kalau Pak Kusen ini Nama istri dan anaknya Ya kita juga Karena Anaknya kan masih Apa Gak ada nama Pak Kusenya gitu Kalau Pohonik kan Mereka ada nama Pohoniknya Itu juga Paspornya Tapi setelah Tapi setelah Kemlu Pak Yudha melakukan Upaya Akhirnya di tanggal 10 10 Namanya keluar Nah tanggal 10 Nama Pohoniknya keluar Perbatasan tutup 10 11 Tapi yang tutup itu dari segi Rafahnya Dari segi Mesirnya Buka Jadi karena gak ada yang masuk Yaudah Gak ada Kalau Kan ada Utkulu Masir Insya Allah aman ya Sebenarnya Warga di Gaza itu Semua ingin keluar Atau Ada prinsip-prinsip Yang harus kita ketahui Warga Maksudnya Warga Gaza Di Palestina Ingin keluar Ke Rafah Kalau yang orang asing Kalau saya banyak dari media Memang mau keluar Yang punya dua keruganan Kalau mungkin Warga Palestina Sebab ini Maksudnya Pertahan Ya Termasuk Tiga yang masih Di Mersi ya Pak Dir Kita punya skenario-skenario Untuk Teman-teman Mas Farid Mas Ada skenario-skenario Untuk Kedepannya Ada perubahan Situasi Memang Kalau kita merujuk Kepada Undang-Undang 3799 Mengenai hubungan Luar negeri Disitu Disebutkan bahwa Negara Bertanggung jawab Untuk Evakuasi Warga negara kita Dalam situasi Berbahaya Ke lokasi Yang aman Itu yang kita Lakukan Namun Memang Proses evakuasi itu sendiri Sifatnya Voluntary Jadi bukan Mandatory evacuation Oleh karena itu Pilihan Kita kembalikan Kepada Masing-masing Kami sudah Kami sudah bicara Langsung Teman-teman PWNI Dengan Tiga relawan Messi Kami juga sudah Bicara dengan Kantor Messi yang ada di Jakarta Kami menyampaikan Update situasinya Menyampaikan Rencana evakuasi kita Rencana kontinjensi kita Dan Kami juga Menyampaikan Resiko-resiko Yang dapat terjadi Ketika memang Memilih Tetap stay Nah Setelah kita Sampaikan Memang pilihan Terakhirnya tetap Stay Nah namun tentu Komunikasi terus kita Jalin Komunikasi terus kita Jalin Baik dengan Messi Jakarta Maupun teman-teman Relawan yang ada Di Gaza Mereka tinggal Dalam kompleks Rumah Sakit Indonesia Dalam beberapa hari ini Memang Kami hilang Kontak Jadi tidak ada Komunikasi Kami sudah Beberapa kali Coba Whatsapp Namun Hanya centang satu Kita duga Itu karena Jaringan komunikasi Namun Berdasarkan Informasi Dari Messi Jakarta Dan juga Rekan-rekan media Mungkin karena mereka punya Telepon satelit Mereka menyampaikan bahwa Tiga relawan kita Dalam keadaan baik Dan tentunya Kedepan Risiko itu tetap ada Bahkan mungkin semakin Meningkat Kita doakan Mudah-mudahan Tiga Saudara-saudara Kita tetap aman Bisa Amin Tapi kapanpun mereka mau keluar Mau dievakuasi Kita siap ya Siap Pak John Kita Atau Pak John Tau gak teman-teman Di Gaza ini Di Palestina Ketika dimulainya Agresi militer itu Cara mencari Sembakonya itu Di sana Bagaimana Kebetulan saya gak ada Intuitin Kalau Ada beberapa Bang Onim Ketika kami tanya Bagaimana Apakah Masih ada Stok Sembako Masih ada Dan masih Saat itu Masih ada Toko-toko yang menjual Namun Sulit mendapatkan Kembali lagi Ke Pak Dir Dua keluarga Bang Onim Dan Ustadz Hussein Ini kan Mengalami trauma Apakah akan ada Dari pemerintah Program trauma healing Untuk mereka Sesuai dengan SOP Memang kami Koordinasikan Dengan Kementerian Sosial Pada saat menjemput Mereka juga sudah hadir Di sana Dan nanti kita lihat Kita akan Siapkan Jika diperlukan Trauma healing Bukan hanya untuk Bang Onim Tapi tentunya juga Dan Bang Hussein Tapi juga Tentunya yang paling penting Adalah Untuk anak-anak Karena anak-anak mereka Yang melihat Day-to-day Kekerasan yang terjadi Di sana Ada fasilitasi Untuk melanjutkan Pendidikan juga Untuk anak-anak Mereka Kami sudah bicara Pada dasarnya Kita siap Untuk memfasilitasi Apa keinginan Dari Keluarga Bang Onim Dan juga Mas Hussein Termasuk Untuk istri beliau Kan memang Berstatus Keluarga negara Palestina Kita bisa bantu Untuk penggerusan Kitab atau kitas Ini Khoirunas Anfahumlinas Katanya Kita semua itu Ingin berkontribusi Untuk Membantu Palestina Tapi bagaimana sih Cara yang proper Cara yang tidak menyusahkan Agar kita bisa Membantu Palestina Mungkin banyak juga Yang bercita-cita Seperti Ustadz Hussein Dan Bang Onim ini Tapi tidak Semakin menyusahkan Semua Bagaimana Tentunya Memang Semangat Bagi kita Semua Bangsa Indonesia Untuk mendukung Perjuangan Rakyat Palestina Tentunya Akan Terus kita Lakukan Dalam konteks Tersebut Bebagai macam Cara bisa kita Lakukan Selain mengirimkan Doa Tentu juga Bantuan-bantuan Bisa kita kirimkan Pemerintah Bersama dengan Masyarakat Telah mengirimkan Bantuan Gaza Melalui Bandara El Arish Mesir Pak John juga Sudah Ada di sana Untuk memfasilitasi Pengiriman bantuan Dengan Dua pesawat Rekulis Dan satu pesawat Komersial Pada saat itu Itu upaya-upaya Yang kita lakukan Namun memang Terkait dengan Apakah Nanti bisa Warga negara kita Langsung masuk ke Gaza Dapat kami sampaikan Memang Gaza Tidak bisa Dimasuki Jangankan Warga Biasa Teman-teman KBRI Yang sudah mendapatkan Ijin Dari otoritas Tempat juga Tidak bisa masuk Itu yang pertama Yang kedua Tentu masalah Keselamatan Kita Sangat menghargai Semangat Untuk saling Membantu Demi Kemanusiaan Namun tentu Keselamatan Diri sendiri Juga perlu Menjadi pertimbang Karena tugas Tujuan kita kan Ingin membantu Jangan sampai Kita ingin membantu Tapi justru Nanti kita yang dibantu Nah itu yang Perlu Kita pertimbangkan Dan dalam hal ini Kementerian luar negeri Telah Mengeluarkan Travel Advisory Sejak awal kejadian Bahwa kita Mengimbau Warga negara Untuk tidak Melakukan perjalanan Kedua wilayah tersebut Baik 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 Pak John Teman-teman itu Ingin mengetahui Proses sebenarnya Seperti apa Sulitnya Meminta izin Untuk Menyampaikan Bantuan ke Gaza Lewat Mesir Dan akhirnya Seluruh bantuan itu Bisa masuk ke Rafah Ke Gaza Jadi pemerintah Mesir itu Menunjuk Egypt Sebagai Pihak yang Bulan Sabit Merah Yang menerima Bantuan Jadi Kemarin Pesawat bantuan kita Langsung Di Ambil alih Dibantu oleh ERC Dimasukkan ke Mereka Lalu dibawa Ke satu tempat Di pool Setelah Setelah dibawa Di sana Akan diperiksa Oleh Otoritas Israel Mengenai Bantuan Dan itu Informasi terakhir Setelah Setelah Kita mengirimkan Sudah ada Di video Sudah Masuk Tapi sulit Tidak meminta Izin terbang Melintas Dan akhirnya Mendarat Dimudahkan Termasuk juga Mengenai Permit-permik Memang Kalau Pertesankan Oh setiap jam Kita harus Setiap 25 jam Kita mengajukan Itu memang Syarat dari mereka Namun Mereka tidak Mempersulit Jadi Cuma dikasih tahu Paling lambat Jam Setengah Malam Sudah Mengajukan Nanti Sekitar Tengah Malam Akan Di Whatsapp Selesai Nah itu Jadi memang Ada administrasi Namun Untuk Kondisi Seperti ini Masih Cepat dimudahkan Ada kabar juga Beberapa Kapal-kapal Bantuan Di sana Belum bisa Unloading Ada Ambulans Yang masih Mengantri Katanya Di Pintu Rafa Apakah Benar Jadi Memang Seperti yang terakhir Itu kan Ada negosiasi Yang kami dengar Di Kalangan Di Di Jadi Disyaratkan Itu Asada Ambulans Yang bawa Sakit Untuk Masuk Dulu Dari Gaza Ke Wilayah Mesir Nah itu Kadang-kadang Harus menutupkan Negosiasi Antara pihak Yang berkait Jadi Sempat tertutup Karena mungkin Ada negosiasi Itu yang Belum Kelihar Dan Uniknya Juga Karena Tadi Pajudga Sampaikan Evakuasi Ini memang Sangat Unik Berbeda Dengan Evakuasi Sebelum Saya juga Terlibat Di Sudan 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 Mudah Jadi Kita Dapat Info Ada Tiga Kita Kirim Ke Kembal Mesir Kita Menyevakuasi Orang-orang Ini Datanya Dan Tiga Hari Kita Dapat Oke Kita Boleh Pergi Dan Kita Bisa Masuk Wilayah Mesir Kita Sampaikan Surat Perbatasan Telepon Dan Sinyal Masih Bisa Diakses Beda Dengan Ini Oke Dimana Posisi Oh Disini Pak Oke Masuk Wilayah Mesir Nanti Kita Ketemu Di Tempat Ini Datang Mbak Itu Kita Kita Ambil Kita Proses Imigrasi Sekitar Tiga Empat Jam Keluar Oleh Ini Beda Sinyal Gak Ada Jadi Saya Sama Tim Bergantian Setengah Jangan Saya Keluar Cari Sinyal Atau Ada Update Dan Selain Masalah List Masalah Prosedur Administrasi Kamaran Yang Cukup Rumit Namun Tidak Cepat Rumit Tapi Cepat Dan Ketika UNI Dan Yang Berkeluarga Bisa Keluar Ke Mesir Ada Juga Batas Waktu 3x24 Jam Sudah Meninggalkan Mesir Nah Itulah Kita Koordinasi Dengan PUNI Atau Sengaja Diberikan Ticket Namun Kita Koordinat Komunikasi Kami Dengan Pihak Mesir Menang Latu Cukup Baik Jadi Setelah Kita Keluar Saya Whatsapp Thank you Ambassador Our National Already With us We will find Ticket 17 Hours Setelah Kita Petik Terlalu Lagi Sekian Dan Kita Sampai Di Bandara Saya Foto Saya Kirim Lagi Sudah Selesai Kita Kirim Terima kasih Jadi Memang Hubungan Baik Itu Yang Tetap Kita Maintains Kami Terima kasih Buat Pak John Dan Tim Kami Sangat Memahami Sekali Sulitnya Situasi Di Lapangan Dan Ini Situasinya Bukan Hanya Kesulitan Terkait Dengan Masalah Ijin Dan Sebagainya Tapi Juga Nyawan Karena Beberapa Kali Kami Memantau Ada Serangan Rudal Di Perbatasan Rafa Beberapa Kali Menjadi Sasaran Kita Tidak Tau Apakah Disasar Betul Ataukah Salah Sasaran Namun Risiko Itu Ada Pak John Dan Teman-teman Tim KBRI Sangat Cepat Responsif Cepat Tengah Malam Kami Mengganggu Teman-teman KBRI Karena Ini Segera Karena Ketika Kami Dapat Informasi Masuk Dalam List Teman-teman Perlu Waktu Segera Ke sana Dan Teman-teman Responnya Sangat-sangat Cepat Berarti Hubungan Teman-teman KBRI Kairu Dengan Yang Di Mesir Sangat Dekat Dan Untuk Proses Ini Kita Sebenarnya Sampaikan Di Tanggal Jadi Jadi Pada Saat Itu Mulai Konflik Tanggal Tujuh Kita Konflik Intensif Dengan Pusat KEMBU KWI Lalu Sampaikan Nama-nama Ke KEMBU Mesir Di Tanggal 13 Oktober KEMBU Mesir Meluarkan POM Isinya Harap Diselengkapi Kendaraan Yang akan Kerafa Siapa Pemudinya Siapa Yang akan Ikut ID Dan Passport Nah Semua Komunus Diplomatik Berpikir Bisa Segera Evokasi 13 Jadi 14 Kita Kirim Nah Kemengan Berada Informasi Tanggal 15 Sehingga Komunus Diplomatik Kita Kompakan Kita Pergi Sama-sama Kalau Kita Pergi Sendiri Mungkin Mego Kita Itu Nggak Bisa Kita Pergilah Sama-sama Kita Indonesia Jepang Malaysia Dan Filipina Kita Pergi Sama-sama Kita Belum Mengantung Izin Kita Berharap Bisa Kita Kita Dihentikan Di Ismailian Ismailian Sekitar Dua Jam Dari Ke Ero Ismailian Ke Rapat Masih Sekitar Empat Lima Jam Kalau Kita Sudah Bisa Lihat Ismailian Tanel Sen Suas Tidak Aman Kita Sampai Sana Sampai Jam 5 Sore Tidak Terima Berbagi Terima Buka Terima Tidak Sampai Bergerak Semua Ada Warga Negara Ukraine Di Belumatnya Belum Jemput Ada Enggak Punya Kita Lagi Jalan Jadi Karena Dinamika Tinggi Dan Kita Semua Juga Punya Kepentingan Sama Untuk Melindungi Warga Negara Sehingga Kita Kompak Sana Itu Saya Rasakan Memang Uniknya Situ Satu Satunya Berbeda Dengan Evakuasi Yang Sudah Kita Bahkan Tidak Mengenal Komunikasi Antara Komunikasi Tapi Untuk Yang Ini Kita Ada Dan Bahkan Sampai Sekarang Pun Ini Masih Beredar Isu Perbatasan Tutup Ada Kapan Buka Masih Masih Seperti Kemarin Yang Masih Evakuasi Kita Sudah Dikyiru Jadi Tanggal 10 Nama Dikyiru Kita Tunggu Bojur Belum Buka Tanggal 11 Kita Tunggu Juga Belum Buka 11 Malam Kita Pulang Sudah Dua Jam Sampai Kero Dapet Informasi Di Grup Besok Pagi Buka Langsung Malik Langsung Saya Kontak Tim Yang Yang Pergi Yang Menurut Pagi Karena Butuh 7 Jam Kita Takut Berpikir Bang Nusen Tuh Dateng Di awal Pagi Kita Pak Dir Ini kan Pak Presiden Sudah ke Jeddah Sekarang ke Amerika Ibu Menlu Sudah Berbicara Kemana-mana Apa sih Yang kita Masyarakat Ini Bisa Bantu Untuk Perdamaian Dan Kemerdekaan Palestina Ya Tentunya Kita Ikuti Kemarin Bapak Presiden Sudah Mengikuti KTT Daurat OKI Di Riat Dan Kemudian Sudah Menyampaikan Pesan-pesan OKI Itu Kepada Presiden Biden Di Washington BC Ada Tiga Hal Mungkin Yang Nanti Kita Coba Terus Dorong Yang Pertama Adalah Penghentian Kekerasan Segera Dilakukannya Kejahatan Senjata Kemudian Yang Kedua Tentu Memberikan Akses Bahan Bantuan Yang Lebih Banyak Ke Mesir Akses Itu Sudah Dibuka Sebetulnya Namun Jumlahnya Memang Dibatasi Beberapa Saat Itu Hanya Sekitar 26 Trek Yang Boleh Masuk Sedangkan Kebutuhan Di Gaza Begitu Banyak Itu Yang Perlu Dan Kemudian Yang Ketiga Adalah Perlindungan Bagi Hayat Sipil Dan Fasilitas Fasilitas Sipil Apalagi Rumah Sakit Itu Yang Selalu Kita Sampaikan Ibu Menelir Luargi Juga Telah Menyampaikan Komunikasi Hal Hal Ini Kepada Kontropat Beliau Tadi Kami Juga Naja Jordan Kita Upayakan Bebagai macam Upaya Diplomasi Tersebut Yang Kita Bisa Lakukan Tentunya Doa Dari Masyarakat Indonesia Juga Sangat Terima kasih Pak Dir Dan seluruh Tim Sama Sama Pak Dodi Mohon Doanya Selalu Karena Kita Masih Punya Ada Tiga Waduh Negara Kita Di sana Yang Memilih Di sana Mereka Dibikan Keselamatan Amin Kita Pantau Terus Terima Terima kasih Pak John Semoga Sehat Semua Teman-teman Di Cairo Sahabat Kemlu Demikianlah Episode Kita Kali Ini Podcast Ini Akan Tayang Pada Youtube Mova Indonesia Dan Instagram Kemlu RI Mari Dukung Terus Kementerian Luar Negeri Dalam Upaya Diplomasi Perdamaian Dan Perlindungan Warga Negara Indonesia Sampai Jumpa Pada Podcast Selanjutnya